Hai shalom SABC kids yang terkasih dalam Yesus Kristus apa kabarnya hari ini luar biasa ya masih salam sehat hari ini puji syukur Tuhan adalah ibadah online kita yang pertama dari kemarin Ibu udah aduh kangen sekali ya sama SABC kid kelas besar kelas kecil kangen pakai seragam nih ini ini adalah seragam yang pertama juga yang 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 ibu pakai ini suatu kebanggaan juga ya puji Tuhan puji syukur sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa dulu lipat tangannya tutup matanya Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga terima kasih atas berkat hikmat dan hadiratmu yang melimpa untuk kami semua hari ini Tuhan hari ini adalah ibadah online yang ke pertama kami Tuhan kiranya engkau menumbuhkan firman-firmanmu dalam hati jiwa dan pikiran kami sehingga bertumbuh menjadi buah-buah roh yang baik yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin sebelum mendengarkan firman Tuhan yuk kita angkat satu pujian dulu susahnya aku taat lebih mudah tidak taat susahnya aku diatur lebih mudah ku mengatur pilih yang mana yang mana yang mana yang menyenangkan Tuhan Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Yesus Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Yesus Ya puji syukur Sekarang kita sudah masuk dalam firman Tuhan Are you ready? Oke, siapkan dulu Bible kalian Firman Tuhan Sampai sekolah minggu ini adalah diambil dari Pengkotbah Pasal yang ke-8, ayat yang ke-2 Pengkotbah Pasal yang ke-8, ayat yang ke-2 Firmannya berpunyi seperti ini Patuhilah perintah Raja dan kesumpamu kepada Allah Patuhilah perintah Raja dan kesumpamu kepada Allah Demikian pilih Tuhan Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Amin Nah, ceritanya Judulnya adalah Taat membawa berkat Ya, taat itu apa sih Bu? Taat itu Kita itu patuh Nurut Sama siapa? Sama siapa aja? Kalau di rumah Sama mama papa Kalau di sekolah Sama guru Dan Kalau di luar lingkungan sekolah dan rumah Di lingkungan umum Siapa harus kita patuhi? Kita taati Adalah peraturan Peraturan itu Untuk dipatuhi Untuk dilakukan Bukan buat dilanggar Bukan buat dituntang Siapa sih yang buat peraturan Kalau di luar sekolah dan di luar rumah Adalah Pemerintah Pemerintah yang tertinggi Di tempat kita tinggal Ada siapa ya? Oh, ada Presiden Presiden Republik Indonesia itu Bapak Jokowi Dodo Ya, seperti saat ini Kita sudah new normal Apa lagi sih itu Bu? New normal New normal itu Normal kembali Uji Tuhan Pelan-pelan kehidupan kita Sudah move on Sudah berangsur-angsur Kuli dari COVID-19 Dan lockdown Dari corona kemarin Yang Biasanya Sekolah Online Tapi masih Masih-masih online ya Tapi sekarang sudah Sudah ada beberapa yang membuka sekolah lagi Tempat hiburan Tempat jajanan Ya, jadi kita bisa menjalankan kehidupan kita Seperti dulu lagi Seperti sediakan Laku Disyukur ya Nah Tapi apa yang harus kita taat Apa yang harus kita lakukan Ayo Nah Kita lihat dulu Ceritanya Ini anak namanya Amsal Ganteng ya Amsal ini anak yang taat Anak yang patuh Waktu di rumah Waktu lagi lockdown Dia patuh sekali sama peraturan Sama mama papanya Agar selalu Mencuci tangan Dan Memakai sanitizer Juga Masker Tapi Karena you normal Wow Dia sudah kepingin keluar Keluar dari rumahnya Pengen main Wah Hari ini adalah hari yang panas Kebetulan Dia mendengar suara tukang es kring 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 Ya Wah Sudah lama sekali Aku tidak makan es krim Yang dijual Di Sekeliling kompres Perumahanku Tanpa pikir pandang Amsal keluar dari rumahnya Dia melupakan maskernya Bang Di es krim Setiap hari Setiap hari Jalan-jalan Dia makan es krim Dengan lahap dia makan Di tengah hari Di tengah siang hari Matahari terik panas Sampai habis dia makan Lalu Dia terkena udara dari luar Debu Panas terik matahari dari luar Sehingga membuat dia Berkeringat dan Kelelahan Karena kurang baik Pada saat perik matahari itu Makan es krim Atau minum es krim Amsal tiba-tiba merasakan Perutnya Sakit Mules Lalu dia pulang Manggil-manggil mamahnya Mamah Perutku sakit sekali Kenapa Memangnya kamu dari mana Apa yang ngapus kamu lakukan Amsal habis beli es krim Di abang-abang yang lewat-lewat Dari rumah kita Wah Itu salah sekali ya Amsal tidak memakai masker Dan tidak mencuci tangannya Terlebih dahulu Lagipula Saat panas terik Itu tidak baik Kalau langsung makan es krim Banyak debu yang berterbangan Di luar rumah Boleh dimakan Tapi kamu Harus pulang dulu ke rumah Cuci tanganmu Dan jangan lupa Harus pakai masker Cuci Tuhan Cuci Tuhan Beruntung sekali Amsal Tidak apa-apa Dia tidak Terkena covid Ataupun corona Cuci Tuhan ya Mulai saat itu Amsal berjanji Kemana pun dia pergi Dan keluar rumah Walaupun sudah new normal Tidak boleh melupakan Peraturan dan Protokol pemerintah Yang harus memakai masker Membawa hand sanitizer Dan dari mana saja kita Sampai pulang rumah Kita harus cuci tangan Hindari kerumunan Penjaga jarak Tidak usah terlalu dekat Ya karena Kalau barang siapa yang Mematuhi Perintah Pemerintahnya Pemimpinnya Dia juga pasti Patuh sama perintah Tuhan Yesus Perintah Allahnya Demikian juga sebaliknya Barang siapa yang Mematuhi perintah Allahnya Dia juga pasti Mematuhi Perintah-perintah Pemimpinnya Baik di rumah Orang tua Maupun Di luar rumah Yaitu Pemerintah kita Kiranya Firman dari Ibu ini Menjadi berkat Dan diberkati Dan bisa dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Dan bless you all Tuhan Yesus Memberkati kita semua Kita lipat tangan Dan menutup mata kita Bapak kami yang ada Jadi surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kaulah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati